Terima kasih telah menonton! Yang segala yang disampaikan ini sering banget terjadi Biasanya kalau yang serius-serius dia ada titlenya tuh di depannya Bener, panggilannya aja Lord Lord, wow Bahkan dia sempat mengatakan akan membuat tatanan dunia baru Yang seluruh dunia harus daftar ulang sama dia Kita panggil the one and only Lord Rambas Siap Lord Siap Lord Selamat datang Lord di VCR Lord boleh lebih dekat sama saya di sebelah sini Lord Siap siap Selamat datang di VCR Sebuah kehormatan Lord datang kesini Iya dong Sehat Lord Sehat Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Adeni Alhamdulillah Pak Anjel Sehat Sehat Apapun keadaannya Apapun keadaannya Sekalipun dunia dalam dirancang pada situasi keadaan sekarang Akhirnya membuat dakdikduknya kita Iya dakdikduk dir Dikduknya kita Kalau boleh tahu Tapi tetap kita harus tenang Indonesia adalah negara yang aman dan damai Wah Amin Amin Indonesia aman dan damai ya Katanya emang Lord itu punya nama lengkap itu apa sih Tapi saya kan taunya Lord Rangga Nama lengkap Lord itu Kiageng Rangga Sasana Oke Ada pemangku bumi itu apa loh Oh Iya Sebagai saat ini Atas permintaan dan kekuatan pada rakyat dunia Meminta Lord memangku sebagai pemangku bumi Iya Dan sebagai pemimpin dunia tatanan baru Wah Itu kan pemangku bumi Yang kata Lord itu disampaikan ini adalah Diminta Berarti Lord kenal kepala-kepala negara di seluruh dunia? Iya Kalau untuk kenal dan menjalin hubungan internasional Lord dari zaman cerita Lord di SD sudah menjalin Wow Oh dari zaman SD sudah menjalin Dari zaman Lord sudah menjalin hubungan dengan kepala-kepala negara? Iya sekalipun itu oleh melalui orang tua Lord Oke Karena saat itu Lord adalah diangkat anak sebagai keluarga Salah satu yaitu presiden di sana di Amerika Iya Roosevelt Keluarga Roosevelt Lord diangkat Sampai Lord kuliah Satu tahun kebetulan Bunda meninggal Oh jadi sempat diangkat anak sama salah satu presiden Amerika Iya Keluarga Roosevelt Keluarga Keluarga Jadi anak-anaknya Asia Roosevelt Asia Roosevelt Oke Nah Lord Sekarang kan sedang rame nih Ukraina sama Rusia Rusia Apa yang mau disampaikan? Kira-kira Tanggapan Lord terangga itu apa sih? Iya Skornya berapa Lord? Skor Ini bukan Ini Ukraina sama Rusia perang bukan main bola Oh Iya Iya Aduh ampun maaf Tapi jangan salah Aduh adih maanen orang nangan becanda bikin lucu Gak apa-apa Bikin sayang Oh iya Tapi sayangnya cuma becanda Kini, ingat, satu perdamaian atau peperangan juga itu yang menyebabkan perang atau damai juga kaum ibu atau wanita lho. Oh, dimananya kenapa Lord bisa bilang gitu? Di saat wanita hatinya panas akan menyebabkan perang. Mungkin istri-istri dari para pemilik negara yang berperang atau bertikei dalam keadaan hati yang panas menyebabkan akhirnya panasnya seorang suami-suami akhirnya melakukan seperti itu. Makanya saya perankan kepada Angel ya, yang cantik. Jadilah hati yang selalu dingin dan selalu melakukan satu kebahagiaan dan kehangatan bagi keluarganya sehingga negerinya akan damai, aman, dan sementara. Sunda Empire apa kabar? Sunda Empire itu sudah lama kan diserahkan kepada internasional urusannya. Lord juga sudah tidak ada di sana. Lord sekarang dalam posisi tetap amanat berkaitan dengan amanat bumi, amanat umat itu menjalani atas misi, atas kemanusiaan. Perkaitan dan perdamaian itu. Jadi Sunda Empire tetap ada atau berubah nama atau? Berubah nama ya Lord? Berubah atau nama pada saat itu adalah sudah dikembalikan ke internasional. Lord tidak melakukan konversi. Lord tidak ikut lagi. Oh sudah dikembalikan ke internasional. Makanya bahasanya terakhir adalah sebagai ex-petinggi Sunda Empire. Atau tadi lebih parah lagi orang menyatakan jebolan Sunda Empire. Anggap aja KDI ya. Itu bola. Itu aja KDI. Nah saya mau tahu, yang diobrolin sama Putin itu minggu lalu bahkan kemarin. Masih, masih sekarang juga. Dan itu lagi trending topic dan viral luar biasa dari 8 hari ini. Iya, iya, iya. Ya terkait orang... Itu apa? Ngobrol apa? Apa Lord negur Putin? Menegur. Karena melakukan invasi ke... Menegur sebelumnya, sebelum invasi pun kita ingatkan. Terakhir pada invasi pun kita mengingatkan kembali. Bahwa Lord adalah sahabatmu yang... Dan aku mengenal dirimu adalah baik. Seorang yang baik. Jadi udah komunikasi. Tapi ternyata sebelum ini Lord dengan Presiden Putin itu... Mereka abis meeting Zoom. Sempetan Zoom itu. Ada ya? Ada nih fotonya. Coba kita lihat. Ada, ada. Dilihat guys. Nah ini Lord Langga lagi on. Ini waktu kapan Lord? Itu tadi ya? Sebelum kesini Lord? Itu bisa aja ya orang. Itu gimana? Jadi gini. Sebenarnya hal begitu kan perkiraan-perkiraan dari mereka orang. Mereka dari orang-orang yang fan berat Lord. Ataupun mereka yang menjadi fan garis keras Lord. Ya mereka dalam membuatkan kondisi itu. Lord sendiri untuk yang begini kan mana bisa saya siarkan kepada mereka. Karena apapun keadaannya soal urusan pemerintah dan negara. Ada sesuatu yang Lord kerjakan rahasia dibalik rahasia itu. Oh rahasia dibalik rahasia itu. Nah Lord kalau boleh mungkin bisa gak sekarang dihubungi Putin. Sedikit sebentar aja apa yang mau disampaikan sih sama Lord. Boleh, boleh. Iya. Ini Lord. Saya ada HP-nya. Nomornya tau Lord? Iya. Ini saya ingin langsung. Oh iya iya iya. Oke. Nomornya. Udah ditulis aja. Kita pengen tau nih guys. Ini pertama kali Lord Langga akan hubungi Vladimir Putin. Langsung. Presiden. Rusia. Oke. Yes. Oke. Ini disana keadaannya jamnya berbeda ya dengan disini. Kira-kira kalau disana. Disana aja. Beda berapa jam ya dok? Eh Lord. Pokoknya kalau disini. Sore. Sore disana agak posisinya. Kalau sini pagi disana malam lah bahasanya. Lord apal ya nomor HP-nya Putin apal. 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 Satu. Udah kali udah. Pencet. Pencet. Ya udah. Dia loud speaker ya Lord? Eh dia loud speaker. Udah. Halo. 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 Password kali Lord. Oke. Oke nyambung. Saudaraku. Ya. My friend Putin. Ya. Apapun keadaannya. Saat ini Lord sengaja menelponi atas permintaan rakyat Indonesia. Ya. 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 Saat Indonesia. Bahwa Lord tegaskan. Lord tegaskan. Demi kemanusiaan dan perdamaian dunia. Ya. Bahwa. Anda. Kalau masih mau mengakui bersaudara dengan Putin. Dengan loud. Ini maksudku. Berarti segera hentikan invasi. Hentikan perang. Dan apalagi melakukan penyiapan atas pengeboman nuklir. Iya kan. Kalau satu nuklir saja diledakan. Lord akan kejar dan buru kamu. Untuk Lord. Ajukan sebagai penjahat perang. Oke. Yes. Oke. 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 Thank you very much. Wah. Lord. Itu Putin ngerti bahasa Indonesia Lord. Kan aku bilang. Bisa banget. Lagu juga disana. Esya. Halo. Aduh. Ada tamu spesial. Aduh. Luar biasa. Ini bawa apa nih Manunu. Ini aku lagi bawain. Ini masakanku sendiri lho. Masakanku. Karena aku tau ada mau kedatangan Lord. Jadi aku masak dengan cinta. Ini buat orang spesialku. Dan ini adalah masakan Indonesia ya. Yalah. Yang peduh cinta dengan persoalan dan banyak kaya dengan vitamin. Liwetan ini. Iya liwet ya. Iya. Apalagi ini adalah tempe tahu nih. Tempe tahu tuh asalnya dari. Makan dong. Aku makan dulu. Iya. Iya. Pakai sembel. Oh laper ya. Lapa masakanku. Lod makan tempe waktu di Rusia ya. Panjang lagi ini. Di Jepang pun ada tempe disana. Ada ada ada. Tidak seenak ini. Begitupun kemarin. Ada di Kera Chondong. Nggak seenak ini. Tapi disini. Masakan beliau ini enak banget. Kalau boleh tahu loh pemimpin. Yaudah ya. Nanti kita makan disana ya. Loh. Masa nanti taruh disini. Tapi. Masih makan gak dikasih minum. Oh iya nanti minum ya. Ini ditinggal apa dibawa. Udah dibawa aja. Kalau disana nanti. Kita rapis lah. Ini ada disana. Yaudah ya. Makasih. Oh jadi gitu loh ya. Jadi nah ini Lord. Selain Lord Rangga. Kita juga kedatangan. Ini Lord lainnya. Ini kayaknya kalau ngobrol. Nyambung ya. Sesama Lord akan nyambung. Kita panggil. Ini dia Lord Dustin. Oke Lord Dustin silahkan duduk. Siap. Nah disini ada Lord Rangga. Benar sekali. Oh iya. Saya punya salam-salam. Apa boleh? Salamnya apa silahkan? Iya. Salam Lansia. Raya-raya. Salam Lansia. Raya-raya. Aduh. Kalau Lord sendiri punya slogan. Kayak gimana salamnya Lord? Salam mulia. Jaya-jaya. Jaya. Semua umat bumi. Untuk mencapai itu. Nah. Itu. Kalau saya nih. Ini kita satu aja datang setres. Ini datang dua. Oke. Apa ini? Kalau Lord Dustin. Apa? Apa yang mau disampaikan? Kalau saya ini berasal dari Cittayam on Fire. Oh Cittayam on Fire. Terus? Ada sesuatu hal di Cittayam itu. Apa? Karena ciptakan tanah air yang adem ayam. Oh iya benar. Kalau ini dari Sunda Empire. Tapi Cittayam juga dengan Cittayam. Cittayam juga makanan-makanannya oke punya. Kita juga banyak saudara ya. Di sana stasiunnya juga ramah bagus. Karifan lokal tentunya. Nah Lord Tangga sempat menghubungi Putin. Untuk hubungannya dengan perang Ukraina. Kalau Lord Dustin sempat komunikasi sama Putin? Nah saya ingin menghubungi Putin. Tapi terentak kenapa dibatasi dan disekat-sekat. Oh. Mau disekat-sekat. Maksudnya apa? Kayak studio ya. Sekat. Kontrakan atau gimana? Maksudnya saat ini akses untuk sana. Oke. Itu tidak ada sama sekali. Karena saya sendiri itu tidak dipasilitasi dari pulsa maupun gadget otomatis untuk menghubungkan ke komunikasi sana. Itu tidak nyampe sampai ke arah negara Rusia ataupun Ukraina. Iya. Oh jadi kalau dia belum bisa komunikasi sama dia? Belum bisa Lord. Tidak sama Lord ya. Satu Dustin itu mungkin juga tidak setara ya dengan Putin ya. Yang kedua. Wilayahnya yang dipimpin dia juga bukan wilayah sekelasan kekuatan di padat kekuatan antara pemerintahan dunia. Tapi selalu mendabaikan dunia Lord saya. Itu harus karena dari Dimas itu bagian daripada rakyat dunia juga. Benar. Jadi pemerintahan dunia itu ada lagi pemerintahannya? Bukan. Kantornya di mana Lord? Kalau pemerintahan seluruh dunia itu dalam artian bumi, negara seluruh bumi. Iya. Itu dimaksudkan. Itu pemimpinnya? Itu dibagi-bagi. Kalau pemimpin buminya sekarang tatanan yang baru Lord. Oh Lord yang mimpi. Itu kalau rapat itu pada datang pemimpin dunia. Iya istilahnya itu kan kalau negara-negara dipimpin lagi di antara pemerintahan-pemerintahan. Masing-masing lagi. Dan wilayah pemerintahan itu ada lagi di atasnya lagi. Seperti misalnya presiden di masing-masing negara bagian di Amerika kan ada United State of America. Mereka juga bagian daripada kingdom ataupun kekuatan daripada republik atau pemerintahan di bawah poloni itu ada sistemnya semuanya. Ada sistem. Dan itu diatur dalam sebuah sistem dari dulu sampai sekarang. Yang kabarnya Lord Tangga juga pernah dipinjamkan duit oleh Putin untuk keberluan darurat. Itu mata uang Rusia apa Lord? Ya itu pikirkan kamu karena apa persoalan kaitan dengan untuk kebutuhan saya gak pernah kok saya lakukan dengan itu. Oh gak pernah orang pemimpin dunia mas. Orang pemimpin dunia mas. Duit. Oke kalau kayak gitu lo mau gak berkoalisi dengan saya? Ya untuk perdamaian dan untuk manusiaan. Untuk pembersatu. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Oke kalau kita berkoalisi maka namanya akan jadi radius. Maksud. Maksud. Maksud radius. Ya. Rangga Dustin itu untuk semua. Yes. Oke. Dan jangan lupa loh. Bahwa yang mau kolaborasi dalam bentuk kerjasama Lord bukan hanya Dustin. Tapi semua pemimpin dimanapun berada. Termasuk Putin itu sendiri. Benar. Mengapa kemarin dalam memadokan atas kekuatan invasional perang juga salamnya? Hurrah. Hurrah. Yang artinya? Hurrah. Untuk Rangga. Hurrah. Hurrah. Terima kasih Lord Dustin terima kasih. Thank you. Nanti. Saya jadinya dulu. Sembarangan. Cerutu. Ini cuma pemimpin dunia yang punya. Oh enggak. Sembarangan yang punya. Ini apa Lord? Ini hanya perlambang. Kayak perlambang dalam ini adalah persoalan ini dari komando. Oke siap. Oke. Nanti kita akan teruskan lagi dan lanjutkan kembali. Iya. Terima kasih. Terima kasih Lord. Terima kasih. Baik. Lord Rangga. Ini ternyata ada juga seorang yang katanya kenal banget sama Lord Rangga. Betul sekali. Dan dia bisa menceritakan Lord Rangga dari awal sampai sekarang loh. Lord Rangga siap untuk di toasting. Siap. Ini dia Ajis Doa Ibu. Sip. Oke. Saya punya fata-fata menarik tentang Lord Rangga. Yes. Terus kemarin beliau bilang kayak gini. Ingin nengahin konflik antara Rusia dan Ukraina. Yes. Dan katanya udah ngubungin presiden Rusia. Yes. Tadi buktinya lewat DM. Iya. Maaf nih Lord. Iya. Ini kan lagi perang. Yes. Lagi genting. Iya. Masa minta tolongnya lewat DM Instagram? Kalau lewat DM mah. Maksudnya gini. Kan Putin kan lagi sibuk juga ya. Iya. Nggak sempet ngecek DM ya. Iya kan. Lagian mah kalau mau berhentiin perang jangan lewat DM. Lewat DM itu namanya godain selebgram. Mohon maaf Lord Rangga mohon maaf. Oke. Tapi ada info menarik. Oke. Beliau dulu terkenal gara-gara Sunda Empire. Yes. Padahal orang berbes. Bukan orang Sunda. Bukan. Bukan orang Sunda. Oke. Sebentar. Sebentar. Kak dulu. Ngapain bikin Sunda Empire? Lo bukan orang Sunda. Nah sekarang gue makin yakin. Kenapa beliau pakai baret? Karena kepalanya dicap kayak telur asin. Iya.